Bulim Su Chun Jilid 3. Terdengar Tian Xiao Su Chia mendengur Shina, jengeknya, setelah kau tidak mau terima kemurahanku akan ketiga jurus serangan tadi, nanti jangan kau menyesal bahwa aku telah berlaku telengas dan keji kepada kau. Hahaha, legakan hatimu dan silakan turun tangan saja, siapa bakal menang atau kalah masih sukar ditentukan, di mulut ia bersikap tembrang, namun damdiam ia bersiaga dengan mengerahkan hawa jilau dalam tubuhnya untuk bersiap-siaga menghadapi setiap perubahan. Terhadap Hiat Nong Pang dan Kim I Pang dia merasa dendam dan membenci sampai ke tulang sum-sum. Saat mana bara dendam kesumat sudah membakar dadanya. Menghadapi salah satu tokoh dari Hiat Hang Pang yaitu Tian Xiao Su Chia Lepang, timbul rasa simpatiknya, terasa olehnya bahwa orang ini tidak sejahat dan seburuk apa yang pernah dipikirkan, sedikitnya dia masih mempunyai sikap gagah sebagai kaum persilatan. Sementara itu sedikit mengangkat tangan Tian Xiao Su Chia Lepang berkata, cuan hati-hatilah membarni ancamannya selicin belut tiba-tiba tubuhnya melejit ke samping kiri Giyok Leong, kelima jarinya dirangkap terus membacok miring laksana sebilah pedang yang diarah adalah jalan darah King Bun Hiat di bawah ketiaknya. Giyok Leong tersenyum geli, kaki kanan menggeser setengah langkah ke belakang, sedang tangan kanannya diulur mencengkeram pergelangan tangan kanan Tian Xiao Su Chia. Tian Xiao Su Chia juga perdengarkan jengeknya, matanya memancarkan kilat hijau, di mana tangan kiri terayun seketika terbitlah angin lesus yang dibayangkan dengan pukulan tangan yang memenuhi udara sekitarnya. Hampir dalam waktu yang bersamaan dengan gerakan kilat di landasi tenaga ampuh serintah ia lancarkan 14 kali pukulan serta 8 kali tendangan. Baru sekarang benar-benar Giyok Leong terkejut, sedemikian cepat tahu-tahu angin pukulan musuh sudah hampir mengenai tubuhnya, dalam gugupnya tiba-tiba tubuhnya menjengkang. Ke belakang, disusul tumitnya sedikit menjangkit, tubuhnya lantas melenting miring ke belakang secepat anak panah meluncur. Baru saja tubuhnya melenting mumbul, pinggangnya lantas ditekuk dan rejumpalitan di tengah udara serta menyedot hawa murni dalam-dalam, dengan gaya yang indah sekali tubuhnya melengkung turun, di mana kedua tangannya menari-nari dengan bayangan pukulan yang dasyat ia meluncur turun mengeprok batok kepala Tian Xiao Su Chia. Tian Xiao Chia mengekeh panjang, kedua kakinya sedikit ditekuk dengan gaya berjongkok ini ia kerahkan 12 tenaga murninya terus mengayunkan kedua lengannya. Langsung menyambut kedatangan pukulan Giyok Leong, sengaja ia hendak menjajal dengan latihan lewakangnya selama puluhan tahun itu untuk menandingi kekuatan Giyok Leong. Boom titik biar ledakan yang lebih hebat dan dasyat membuat alam sekitarnya gelap gulita angin badai membumbung tinggi sehingga batu dan pasir berterbangan. Seketika itu juga dua bayangan orang terpental berpisah kedua jurusan, sekarang Giyok Leong dan Tian Xiao Su Chia berdiri berhadapan terpaut satu tombak. Aduk pukulan kali ini ternyata sama-sama kuat alias seri. Adalah Tian Xiao Su Chia sendiri diam-diam bercekat hatinya, batinnya, sungguh tak nyana sedemikian kuat tenaga dalam bocah cilik ini, betapapun aku harus hati-hati. Karena pikirannya ini ia kerahkan hawa murninya untuk melindungi badan, sorot matanya memancarkan sinar kehijauan, mendongak ke atas ia bersuit panjang melengking menembus angkasa, kedua tangan ditekuk bersilang. Mulailah ia kerahkan ilmu pukulannya yang dinamakan Tian Xiao Su Sa Cap Cip Chiang, seluruh tubuhnya bergetar hebat membawa gulungan hawa hitam seperti gugur gunung terus menerjang ke arah Giyok Leong. Dalam adu kekuatan tadi Giyok Leong sudah kerahkan tujuh bagian tenaga murninya, begitu saling sentuh, darah segar mengalir balik dalam rongga dadanya, jantungnya lantas berdepak keras, secara mentah-mentah tubuhnya terpental balik dan meluncur jatuh lima kaki jauhnya. Sudah tentu bukan main kejut hatinya, sekarang melihat musuh menerjang dengan seluruh kekuatan seperti banteng ketaton, tanpa berani aja lagi segera ia kerahkan Giyok Leong sampai sepuluh bagian, jurus pertama dari Sam Ji Chui Huncit yaitu Chin Chiu segera dilancarkan, di mana terlihat. Bunuh Jim Dernia Tesgatetie FPNA segera terbit kabut putih yang bergulung-gulung di selingi angin badai yang menderu-deru. Begitu kabut putih dengan hawa hitam itu saling bentrok terdengar lagi dentuman hebat yang menggetarkan bumi. Para Hiang Chui yang berdiri jauh menonton serta si jaga bermuka besi yang duduk bersila berobat diri agak jauh di sebelah sana kontan merasa diri masing-masing di terpah hawa panas yang membakar kulit. Begitu bayangan hitam dan putih saling bentrok seketika tubuh mereka terbungkus oleh bayangan pukulan tangan yang serabutan sehingga susah dibedakan lagi mana hitam dan mana putih. Lambat laun kabut putih dan hawa hitam semakin tebal bergulung-gulung menjadi satu memenuhi alam sekeliling ngarai. Di tengah gelombang kabut putih dan hawa hitam yang saling tumbuk dan bentuk itu, terdengar juga angin pukulan yang menderu berat. Kedua belah pihak sudah lancarkan ilmu pukulan masing-masing yang paling dasyat. Tanpa mengenal kasihan Seng waktu terus berjalan tanpa meninggalkan bekas. Cuaca sudah mulai terang, dua orang yang bertempur di atas ngarai sekarang sudah kerahkan. Seluruh kekuatan hawa murni masing-masing, mereka berebut waktu untuk melancarkan serangan yang lebih duiu. Dalam bertempur gerak cepat macam ini, masing-masing harus berlaku gesit dan tangkas untuk menangkis atau menjaga diri serta melancarkan serangan yang paling ganas dan keji untuk secepatnya merobohkan lawan. Sekejap saja 200 jurus telah berlalu, namun sedemikian jauh belum tampak tanda-tanda mana lebih kuat atau asor, sekonyong-konyong Jiok Leong berteriak melengking keras sekali di mana terlihat bayangan putih berkelebat seringan asap. Tenaga murni sudah terkerahkan sampai 10 bagian dengan jurus huat BWE, ia menyerang dengan sekuat tenaga. Sungguh menakjubkan begitu jurus kedua dari Sam Ji Chui Hun Chiu ini dilancarkan seketika terjadilah pemandangan yang sungguh indah, terlihat sinar kelap-kelip berbintang seumpama gumpalan salju berkembang meluncur turun dari tengah hangkasa, entah lambat atau cepat semua memberondong ke arah Tiansiu Su Chia. Belum lagi jurus kedua ini memperlihatkan kewibawaannya, jurus ketiga yaitu Tiam Cheng juga sudah menyusul dilancarkan sebuah tangan kecil yang putih halus bak setan gentayangan saja layaknya tahu-tahu sudah melambai tiba di depan dada Tiansiu Su Chia lepang, tapi sebelum mengenai sasarannya di tengah jalan mendadak tangan itu memblok arah naik ke atas tentu menepuk ke atas batok kepalanya. Saking kejut Tiansiu Su Chia menggembor keras, saking gusarnya kedua tangan ditarik terus didorong ke depan berbareng, kabut hitam segera bergulung-gulung melambung keluar. Bersama itu di mana giginya menggigit kencang ujung lidahnya telah digigit sendiri sampai pecah berdarah, kerat segulung sinar merah berdarah langsung disemprotkan ke tangan putih halus yang menyerang tiba. Demtuman dasyat menggelegar menggoyangkan gunung menggetarkan bumi, batu dan pasir beterbangan batu gunung di mana tempat mengaduk pukulan juga sampai retak dan berbolong sebesar lima kaki bundar. Berbareng pada saat pasir dan debu beterbangan itu, mendadak terdengar bentakan gusar. Kelima yang cu dari hiat hangpang itu mendadak melejit berbareng berubah lima bayangan hitam diselingi angin pukulan yang membadai terus menubruk ke arah Giyok Liyong. Belang, sekali lagi terdengar demtuman yang bergemuruh, sebuah bayangan putih terjungkal sung sang sumbal terus terbanting keras di atas tanah bersalju, begitu pentang mulut kontan ia menyemburkan darah segar, pelan-pelan dengan kedua sikutnya ia menyanggah tubuh terus bergegas bangun berdiri kedua kakinya terasa gemetar. Karena pengalamannya yang masih cetek dalam kera menghadapi musuh, sedikit meleng saja ia kena terbokong oleh gabungan pukulan yang dilancarkan oleh kelima yang cu itu. Sambil menyeringai iblis kelima yang cu maju lagi setindak demi setindak. Sementara itu Tian Siu Sucia yang telah beraduk pukulan melawan ilmu Samji Cui Feuwa Chia yang dilancarkan Giyok Liyong kini juga sudah merangkak bangun, dengan suaranya yang serak ia membentak gusar, para Hiang Cu. Tanpa berjanji serentak kelima Hiang Cu menghentikan langkahnya berbareng menoleh kemari. Kemari sebagai komandan piket sekte utara kedudukan Tian Siu Sucia ini sangat tinggi di dalam hiat hangpang, kepandainya yang lihai merupakan salah satu jago yang paling dibanggakan dalam perkumpulan itu. Sekarang mereka diperintahkan mendekat walaupun dalam hati ingin membangkang tapi mereka tidak berani melanggar perintah, berbareng mereka berkelebat maju ke hadapannya, tanyanya, bagaimana keadaan luka komandan. Tanda petik. Tian Siu Sucia mengulapkan tangan, setelah menenangkan semangatnya, sekuatnya ia buka mulut bicara, urusan malam ini, selesai sampai di sini saja. Saat mana Gio Kliong sudah berengsot maju mendekat jubah luarnya yang putih sudah kotor berlepotan darah, jengeknya dingin, memang tidak memalukan, nama hiat hangpang memang serasi benar dengan perbuatan kalian. Belum habis ucapannya, Tian Siu Sucia sudah bangkit berdiri sambil mengerut alis, serunya membungkuk diri, atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh para Hiang Cu kami, harap suka dimaafkan. Hari ini jelas sudah kalah urusan malam ini baiklah setelah sampai di sini saja. Selewatnya hari ini kelap kita tentukan lagi siapa lebih unggul dan kalah habis berkata napasnya juga memburu, agaknya luka dalamnya juga tidak ringan. Salah satu di antara para Hiang Cu itu seorang di antaranya seorang berusia pertengahan umur berbadan kurus tinggi dengan air muka kecut segera angkat tangan kepada Tian Siu Sucia, katanya, komandan, bocah ini sudah loyo kehabisan tenaga, lebih baik diringkus titik. Kentut plak, plak saking gusar kontan Tian Siu Sucia persen dua tamparan para Hiang Cu yang kurang ajar ini, dia sendiri karena menggunakan tenaga sekali lagi memuntahkan darah segar. Dua orang Hiang Cu yang lain segera maju memapak badannya, katanya, komandan kau harus menjaga kesehatan badanmu. Tian Siu Sucia mendengus geram, katanya kepada Giyok Liyong, Mas Yau Hiap, ada satu hal yang ingin lo Siu tanyakan, entah dapatkah kau memberi keterangan? Sebenarnya keadaan luka Giyok Liyong juga tidak ringan, namun sekuatnya ia coba bertahan, sahutnya lirih, Cuon ini tanya soal apa? Apa hubungan Cuon dengan Toji Pang Giyok beliau adalah guruku? Oh baik sampai jumpa lagi berubah ser muka Tian Siu Sucis, sambil mengulapkan tangannya ia memberi perintah, mari kita pulang. Kedua Hiang Cu yang lain segera memayang si jaga bermuka besi angin HWI yang sedang berobat diri itu, terus pelahan-lahan turun gunung. Giyok Liyong terlongong-longong memandangi punggung mereka menghilang di kejauhan, lalu ia menghela nafas rendah, gumannya, oh Tuhan, rata-rata sedemikian tinggi kepandaian mereka, kapan dendam kesumat ini bisa terbalas? Titik air metu, tak tertahan mengalir deras membasai tubuhnya berlepotan darah itu. Apapun yang bakal terjadi, demikian ia berpikir sambil menggertak gigi, dendam kesumat ini harus kubalas berlipat ganda. Bunuh, akan kutumpas mereka. Aku harus memperoleh pelajaran ilmu silat sakti, untuk ibu dan membalaskan sakit hatinya. Sekonyong-konyong terdengar suara tawa cekikikan di belakangnya, sebuah suara merdu berkata, sungguh tidak malu, hanya terkena sedikit luka saja lantas menangisi, hilang suaranya lagi-lagi ia tertawa genit berkah-kakan. Tergetar hati Giyok Liyong, seorang diri menangis di tempat sunyi ini, ternyata sekarang konangan oleh seseorang. Bukankah ini sangat memalukan? Dalam gugupnya segera ia menyekair matanya terus memutar tubuh. Suara tawa genit yang terkekeh itu masih terdengar, lalu terdengar orang mengejek, aku sudah melihat kau menangis, seapat cepat kau menyekair matamu apalagi gunanya. Waktu Giyok Liyong memandang tegas, seketika matanya terbeliak, orang yang tertawa genit serta mengejek dan berdiri di depannya ini ternyata adalah seorang gadis remaja yang ayu jelitab sepakaian serba merah. Tawa genit yang menggila itu ternyata keluar dari bibir yang kecil mungil itu. Memang begitu cantik wajahnya dengan matu yang jeli hidung yang mancung serta dadanya yang montok benar-benar potongan tubuh yang sangat memikat hati setiap laki-laki. Demikianlah juga Giyok Liyong tanpa merasa ia berdiri terpesona mematung di tempatnya. Setelah puas tertawa, tampak alis si gadis diangkat tinggi serta ujarnya Eilman, Eh, apakah aku elok? Tanpa sadar Giyok Liyong manggut-manggut. Apakah kau suka kepadaku? Sungguh di luar dugaan Giyok Liyong orang bakal mengajukan pertanyaan seperti ini, sesaat ia tertegun tak tahu care bagaimana ia harus menjawab. Hektometer, agaknya kau tidak tahu, jadi kau hendak ambil keuntungan dari aku? Perasaan sebal dan benci seketika timbul dalam menak Giyok Liyong, sambil mendengus ia terus putar tubuh tinggal pergi turun ngarai. Belum lagi ia melangkah jauh terdengar pula suara tawa genit yang mengiblis itu semakin keras dan menggila, disusul. Sebuah bayangan merah berkelebat tahu tabu gadis baju merah yang cantik itu sudah menghadang di depannya, alisnya dikerutkan dalam mulutnya cemberut, tanyanya, masa Kati tidak ingin tahu siapakah aku ini? Alis Giyok Liyong juga berjengki tinggi, sahutnya dingin, selamanya aku belum pernah bertemu muka dengan Nona, harap Nona suka mengenal sopan sedikit. Lagi-lagi si gadis baju merah ini terkekeh genit dan semakin jalang, serunya, aduh, pura-pura malu kucing dengan istilah belum pernah jumpa apa segala. Justru sekarang aku mintakah segera menjawab pertanyaanku. Hektometer, kalau Nona tidak mau menyingkir jangan menyesal kalau aku sampai turun tangan. Ahagarangnya, aku tidak mau minggir coba kau berani turun tangan. Timbul amarah Giyok Liyong, sambil menahan sakit umut langsung ia menampar ke depan. Bayangan merah berkelebat seketika ia rasakan siku tangannya kesemutan seluruh lengannya itu lantas lemas semampai tak mampu bergerak lagi. Suara tawa jalang dari gadis merah itu terdengar pula, saudara kecil, tabiatmu itu sungguh sangat kasar. Cis, siapa menjadi saudaramu, hayo minggir. Dengan marahnya ia terus menerjang maju dengan langkah lebar. Kembalilah kontan ia merasa dirinya menumbuk sebuah dincing, yang tidak kelihayan sampai badannya terpental balik dan terhuyung. Tiga langlah, darah dalam dadanya seketika bergolak, tenggorokan terasa panas. Darah segar terus menerjang naik ke dalam mulut. Namun ia mengertak gigi, muntah-muntah ia telan kembali darah yang sudah menyembur keluar itu. Matanya menerlik. Mengawasi wajah gadis baju merah, semprotnya gusar, apa keinginanmu? Jawab pertanyaanku kalau aku tidak mau jawab. Hektometer, tak kabur benar, jangan harap kau dapat pergi. Hah, aku Magyokliung seorang laki-laki tak sedih diperas dan ditekan oleh perempuan yang jalan kotor seperti kau. Seketika berubah air muka gadis baju merah, meskipun memperlihatkan sikap tawanya tapi kini wajahnya itu sudah diliputi nafsu keji yang ingin membunuh, tawa jalannya semakin keras, teriaknya, apa yang kau katakan tentang aku ini? Perempuan jalang. Lok kontan Giyokliung merasakan pipi kanannya pedas dan panas sakit sekali, tahu-tahu dia sudah terkena sebuah tamparan. Hayo coba berani katakan tidak perempuan jalang. Bayangan merah berkelebat lagi, sejalur angin keras langsung menerjang ke arah dadanya, bercekat hati Giyokliung, dalam gugup tangannya diangkat untuk menangkis. Tapi dia sendiri sudah terluka dalam yang sangat parah, faktanya tiada kekuatan untuk membela diri, seketika itu juga ia menjerit nyaring, mulut Giyokliung menyemburkan darah segar, badannya terpental terbang delapan kaki jauhnya terus terbanting keras di atas tanah bersalju. Gadis baju merah itu berkecek mulut lalu mendekati, ujarnya, ternyata hanya sebegitu saja kemampuanmu. Tanda petik. Memang Giyokliung sudah terluka parah kini terpukul dan terbanting begitu keras lagu seketika mati berkunang-kunang. Kepala terasa pusing tujuh keliling, sungguh pedih rasa hatinya, namun sambil menggertak gigi ia masih memaki, perempuan cabul, perempuan jalang, akan datang satu hari aku ma Giyokliung pasti membunuh kau. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar berkesiurnya angin serta berkelebatnya sinar emas kekuningan, tahu-tahu di atas ngarai situ telah muncul tiga orang laki-laki pertengahan umur yang mengenakan pakaian seragam kuning emas. Salah seorang yang berdiri di tengah berperawakan tinggi kekar berdada bidang, alisnya tebal bermata sempit seperti metu, tikus, di pipi sebelah kiri ada bekas luka terbacok berwarna merah menyolok. Begitu mereka muncul, enam biji metu yang bersinar tajam lantas terpusatkan memandangi si gadis baju merah. Terdengar salah seorang mereka berkata, Hi, kurang ajar, tidak nyana bocap itu mempunyai rejeki demikian besar, sebelum ajal masih ditemani oleh gadis cantik yang menggiurkan. Hahaha, Ong Tong Chu, justru aku berkata bahwa kau sendirilah yang bakal ketiban rejeki, gadis cilik ini cukup cantik benar. Orang yang dipanggil Ong Tong Chu itu segera melangkah maju berapa langkah, sekilas ia melirik ke arah rimah Gyo Ii Ong yang rebah di tanah, katanya, Hektometer, memang dia adanya, ringkus dia dan mundur ke samping. Baru lenyap suaranya, gadis baju merah itu segera tertawa genit, dan maja menghampiri katanya, Oho, enak benar kau berkata, mau ringkus tinggal ringkus, kenapa tidak tanya dulu kepada aku. Sejenak Ong Tong Chu tertegun, tapi lantas tertawa terbahak-bahak, serunya, dia ini apamu, sedemikian besar. Rasa perhatianmu. Urusan kita dari kaum Kim Ipang selamanya tidak suka diusik oleh orang luar. Aku tidak peduli, di hadapan aku Li Hang, tiada seorang pun yang dapat ku biarkan berlaku congkak dan bertingkah. Li Hang. Begitu mendengar kedua nama ini disebut, Ong Tong Chu dan kedua temannya itu bercekat hatinya, sebentar mereka tercekat lalu dengan mati yang penuh kecurigaan mati mereka menyelidik dan menyelusuri seluruh badan gadis berbaju merah itu, tanyanya perlahan, Nona adalah adalan Angi Moli Li Hong. Li Hang mengekek dulu, sahutnya, aku memang Angi Moli Li Hook, kalian mau apa? Pandangan Ong Tong Chu serasa gelap, otknya juga seperti dipukul godam, batinnya, celaka, habis sudah, bagaimana bisa hari ini kita bisa berjumpa dengan wanita iblis yang terkenal sulit dilayani ini. Dalam hati ia mengeluh namun lahirnya tetap berlaku hormat dan menyanjung, ujarnya sambil memberi hormat. Karni tidak tahu bahwa ternyata Nona Li telah berkunjung kemari, harap Nona suka memberi maaf sebesar-besarnya akan sikap kami yang kasar tadi, baiklah hamba beramai minta diri, sembari berkata ia mundur berulang-ulang. Iblis wanita baju merah terloroh-loroh semakin keras sekali melejit ia mendesak maju di hadapan Ong Tong Chu, katanya tertawa. Setelah melihat mukaku mana boleh pulang tanpa membawa sedikit oleh-oleh dari aku, habis kata-katanya terendus bau harum semerba berkembang terus terdengar teriakan berulang-ulang. Dalam sekejap itu enam buah kuping dari tiga antek-antek Kim Ipang telah dibetot putus dan tempatnya terus dibanting di atas tanah darah mengalir deras di kedua pipi mereka. Iblis wanita baju merah tertawari yang serunya, sekarang kalian boleh pergi. Tanpa berani bercuit lagi Ong Tong Chu bertiga segera lari terbirit-birit turun ngarai. Waktu lihang membalik tubuh lagi, saat mana Gio Kliong sudah bangkit berdiri dengan tubuh masih limbung kerlingan tajam Ia tatap iblis wanita baju merah, tanyanya. Kau, sebetulnya apa kemauanmu? Orang yang sudah ku penujui, sudah tentu tidak boleh terjatuh ke tangan orang lain. Mendengar ocahan yang kurang ajar ini seketika naik ahawa amarah Gio Kliong sampai kepala terasa berdenyut-denyut, semprotnya murka, apa maksud kata-katamu itu? Aku tidak mengerti. Nanti sebentar kau akan mengetahui, dengan gaya yang lemah lembut serta gesit sekali ia menghampiri ke arah Gio Kliong, kedua matanya yang bersinar bening itu kini memancar sorot kejalangan yang panas membara menatap wajah Gio Kliong. Tanpa merasa tergetar perasaan Gio Kliong, cepat-cepat ya himpun semangat dirogohnya sebuti robat yang dibekal dari lembah putus nyawa terus ditelannya suasana di atas mengarai menjadi sunyi, tegang. Meskipun luka parah Gio Kliong masih belum sembuh namun diam-diam ia sudah kerahkan seluruh kekuatan jilau untuk melindungi tubuh, kalau gerak-gerik iblis wanita baju merah ada sedikit mencurigakan terhadap dirinya, segeranya akan turun tangan sekuatnya untuk merobohkan atau bila perlu membunuhnya. Sebaliknya Ang Imoli masih berdiri di tempatnya, kedua pipinya semakin merah, kedua bibirnya juga sedikit terpentang bergerak-gerak la'ana delima merekah, dari badannya mengeluarkan bebawan harum yang memabukan setindak demi setindak, sekarang ia maju mendesak ke arah Gio Kliong. Pada saat itulah mendadak terdengar sebuah suara tawa dingin yang rendah dan seber memecah suasana yang tegang menyekam sanubari ini. Tau-tau di atas ngarai kini muncul sebarisan laki-laki yang semuanya mengenakan pakaian seragam kuning emas. Pemimpin yang terdepan adalah seorang tua berambut uban dan berjenggot putih panjang, wajahnya tepos, kedua matanya memancarkan sorot berkilat-kilat, jengeknya dingin, Ang Imoli, selamanya perkumpulan kita tidak pernah saling melanggar dengan kamu. Hari ini kau berani turun tangan ikut mencampuri urusan dari kita, malah melukai anak buah kita lagi. Bagaimana kau hendak membereskan perhitungan ini? Sigap sekali mendada Ang Imolte memutar tubuh, serunya terkekeh, oho, tidaknya Natwon besar pelaksana hukum dari Kim Ipang juga telah datang kemari. Nonali, bicara terus terang, kalau hari ini kau lepas tangan tidak turut campur, semua urusan yang telah terjadi bolehlah dihapus sama sekali. Boleh saja, tapi dengan satu syarat, kalian tidak boleh membawa pergi Magiyokhiong. Apa maksudmu ini? Siapa berani menyentuh dia, pasti kubunuh jadi kau sengaja ingin menjagoinya? Bukan begitu maksudku, tapi siapapun kularang menyentuh dia. Sudah pasti kau hendak melindungi dia betul. Hehehe Nonali, dengan baik tadi lohu membujuk kau tidak mau dengar kata, janganlah nanti kau menyesal bahwa lohu berlaku kejam terhadapmu. Tatkala itulah, tiba-tiba Giyokliung pelan-pelan maju ke tengah gelanggang. Tertegun Angi Moli dibuatnya, teriaknya gugup, Mas Yau Hiap, jangankah sembarangan bergerak. Giyokliung melotot sekali ke arahnya, ajaknya, urusanku tidak perlu kau turut campur. Mas Yau Hiap, mereka sengaja hendak mencari perkara kepadamu. Tanda petik, seumpama aku sampai mati juga tidak sudi minta bantuan kepada perempuan jalan macamu ini. Pelaksana hukum Kim Ipang itu tiba-tiba terkekeh dingin, ujarnya mengejek, Bagus, bagus, Nonali si dia, tidak mau terima kebaikanmu. Sebaliknya Angi Moli Li Hang malah melirik penuh perhatian ke arah Giyokliung, lalu serunya tersenyum, Apa betul? Belum lenyap suaranya mendadak tubuhnya bergerak cepat sekali, di mana bayangan merah berkelebat membawa gulungan angin pukulan dasyat terus merangsak maju langsung memukul ke dada pelaksana hukum Kim Ipang itu. Kecepatan turun tangan serta tipu serangannya yang telengas ini betul-betul sangat mengejutkan. Tapi pelaksana hukum Kim Ipang ini agaknya juga bukan kaum lemah, sedikit tertegun kemudian, segera mendengus dingin, serunya, diberi arah kesuguhan tidak mau, malah minta dihukum. Tanda petik, tanpa ajalia juga segera menggerakkan kedua tangannya maju menyambut serangan lawan berbareng berseru memberi aba-aba, ringkus dulu bocah sima itu. Serentak kelima laki-laki berpakaian kuning emas itu berbareng mengiakan terus melejit maju mengepung di sekeiling Giyok Liyong. Ang Imoli terdengar terloroh-loroh lagi, serunya, tidak begitu gampang bertepatan dengan pukulan tangannya hampir saling bentur dengan tangkisan pelaksana hukum Kim Ipang itu, mendadak pergelangan tangannya dibalikan, selicin belut pingangnya meliuk ringan sekali badannya lantas melayang menerjang ke arah lima laki-laki yang mengepung Giyok Liyong itu. Kontan terdengarlah jerit dan pekek saling susul disertai hujan darah berceceran, dua di antara lima laki-laki baju kuning emas itu sudah roboh terkapar karena terserang dadanya, dalam keadaan yang tak terduga dan tanpa siaga lagi mereka diserang keruan seketika mereka roboh bergulingan terus tak bergerak lagi, jiwanya melayang. Sungguh gusar pelaksana hukum Kim Ipang bukan kepalang, teriaknya dengan murka, maju semua sambil berteriak ia mendahului menubruk ke arah Giyok Liyong sambil melancarkan pukulan dasyat yang membawa angin meneru hebat. Saat mana Giyok Liyong sudah ada kesempatan menelan obat serta mengerahkan jilo berputar tiga putaran dalam tubuhnya luka-luka dalam badannya sudah setengah sembuh melihat dirinya sekarang yang dijadikan sasaran, maka dengan tertawa dingin ia menjengek, tambah selipat lagi juga cuan mudamu ini takkan gentar. Pelan-pelan kedua tangannya bergerak mendorong maju, kekuatan tenaga murninya segera memberondong keluar, terdengar suara pelak-pelak berulang-ulang disertai jeritan yang mengerikan, dua orang lagi kena terpukul terjungkir balik dan akhirnya rebah di tanah. Bersamaan dengan hasil pukulannya itu, pelaksana hukum Kim Ipang juga tengah melancarkan pukulannya yang lihai bagai gugur gunung menungkrut ke atas kepalanya. Giyok Leong masih tertawa ejek saja, kemudian Jiloiya terkerahkan sampai delapan bagian tangannya terus disorong ke depan untuk menyambut pukulan musuh. Dar, biar sedemikian keras ledakan benturan dua tenaga yang saling beradu ini, pelaksana hukum Kim Ipang terdengar menguak keras seperti babi hendak disembelih, badannya terpental terbang jauh sambil menyemburkan darah menyemprot keras sekali sampai beberapa meter, terang jiwa pelaksana hukum Kim Ipang ini juga sulit diselamatkan kembali. Sementara itu dalam gelanggang masih saling susul terdengar jeritan yang mengerikan darah sudah membanjir di mana-mana, saban-saban terdengar pula suara tawa jalang yang keras itu. Ang Imoli bergerak begitu lincah, ker, turun tangannya juga cukup kejam, dalam sekejap metu itu di mana tangannya bergerak gampang sekali, ia sudah merobohkan anak buah Kim Ipang. Air muka Gio Kliung semakin membeku, sebaliknya barah sakit hati semakin berkobar dalam rongga dadanya seolah-olah gunung berapi yang hendak meletus, dia sendiri tidak tahu, apakah pihak Kim Ipang ini ada bermusuhan dengan dirinya tapi gerak-gerik serta kata-kata mereka tadi ia menyimpulkan bahwa pasti mereka adalah musuh-musuhnya. Juga. Karena anggapannya ini, gesit sekali bayangannya bergerak, Sem Ji Chui Hun Chiu dilancarkan berulang kali. Dalam gelanggang pertempuran segera kelihayan gelombang awan putih yang bertaburan menyelubungi bayangan putih yang terus mengembang keempat penjuru mengejar dan merobohkan para anak buah Kim Ipang yang sudah ciut nyalinya dan sedang berusaha menyelamatkan diri. Jeritan ngeri yang mendirikan bulu Roma, terdengar saling bergantian, darah segar yang nangat terbang memenuhi angkasa dan berceceran di tanah menjali aliran panjang. Tak kala itu, Ang Imo Ii sudah mundur dan berdiri menonton di luar gelanggang, melihat Kera, turun tangan Giyok Liong yang tengah melancarkan pembunuhan kejam besar-besaran, tanpa merasa hati kecilnya menjadi lijek dan jijik rasanya. Sekejap saja anak buah Kim Ipang yang masih berada di atas ngarai tinggal tidak seberapa banyak lagi, mereka yang masih ketinggalan hidup berusaha lari memencarkan diri, saking takut seiasa arwah sudah melayang meninggalkan badan. Meskipun mereka sudah berusaha lari sekencang-kencangnya, tapi toh tak luput dari kejaran hantaman tangan dari bayangan putih yang diselubungi kabut pula, akhirnya setelah jerit dan pekikan seram sebelum ajal itu sirap dan semua sudah roboh terkapar keayaan di atas ngarai itu menjadi sunyi pula. Dengan tenang Giyok Liong berdiri tegak di antara mayat-mayat yang bergelimpangan serta darah yang mengalir terkenang di sekitar kakinya, jubah panjang yang berwarna putih itu, sedikit pun tidak terkena noktah-nokcah darah. Tapi wajah Giyok Liong yang membesi, jubahnya yang melambai tertiup angin serta potongan tubuhnya yang tinggi lencir berdiri di antara tumpukan mayat dan genangan air. Darah, keadaan ini benar-benar sangat menyeramkan di pandang mata. Ang Imoli sendiri juga seorang iblis wanita yang kejang membunuh orang tanpa metu berkedip, namanya sangat tenar di kalangan Kang Ho, setiap kali mengerahkan tangan membunuh musuh-musuhnya selalu diiringi dengan tawa jalannya yang menusuk kuping, kini melihat keadaan dan pandangan di depan matanya ini tak urung merasa mengkilik dan ciut nyalinya. Untuk berapa lamanya suasana di atas ngarai tenggelam dalam kesunyian. Giyok Liong terlongong-longong melepaskan pandang ke arah yang jauh dan jauh sekali, sorot matanya memancarkan perasaan hama. Mendadak ia berpaling memuka, sinar matanya yang tajam bagai kilat menatap wajah lihang yang berseri bagai kuntum bunga di musim semi. Tiba-tiba timbul suatu perasaan aneh yang belum pernah terjadi dalam sanubari lihang, memang lahirnya sifatnya kelihatan jalang dan genit sekali, namun dia sendiri sangat keras menjaga kesuciannya. Berapa banyak para metu keranjang di Kang Ho yang terpincut dan tergila-gila oleh kecantikannya ini, tapi mereka semua menjadi setan gentayangan korban keganasannya. Tetapi waktu untuk pertama kali ia bersuad dan melihat Giyok Liong, hati kecilnya timbul suatu perasaan manis mesra, namun ia tidak terlalu besar menaruh perhatian akan hal ini, karena dia sudah kebiasaan dalam permainannya mengalah sifat laki-iaki. Siapa tahu setelah sebuah tragedi pembunuhan besar-besaran terjadi, perasaan dalam sanubarinya itu mendadak mengembang dan memperbesar sampai tiada batasnya dan Susah dibendung lagi sehingga memenuhi rongga dadanya yang penuh padat itu. Pandangan kasih mesra segera terlontar dari sorot matanya yang bening dan terbelalak bundar itu menatap sayu ke wajah Giyok Liong yang dingin membesi dan berdiri terpekur itu. Tali asmara sudah terikat kencang di atas badan Giyok Liong selintas itu terbayang olehnya gambaran indah dan impian muluk dalam otaknya. Tanpa terasa mulutnya menyungging senyum manis mesra bak sekuntum kembang mekar dan segar di pagi hari. Sekonyong-konyong dengusan rendah dan berat menyesakan dia dari lamunannya. Sorot mat Giyok Liong yang memancarkan kilat dingin tengah berapi-api mengandung nafsu membunuh beranjak, mendekat ke arahnya setindak demi setindak. Walaupun ekspesi wajahnya sangat menakutkan namun sepasang pipinya bersemu merah sangat elok dipandang mata. Bercekat hatinya, diam-diam ia kerahkan tenaga dan hawa murninya untuk siaga, lalu dengan lantang ia bertanya, Mas Yau Hiap, bukankah mereka adalah musuh-musuh besarmu? Giyok Liong mandah menyeringai dingin tanpa membuka suara, kakinya tetap melangkah maju dengan mantap. Melihat gelagat ini, semakin ciuk perasaan Ang Imoli, batinnya, mungkinkah ia sudah kerasukan setan lakne, sehingga dianggapnya aku juga kamprat-kamprat dari kaum Kim Ipang karena anggapannya ini segera ia menghardik keras, Stop! Berdiri di situ. Tanda petik. Giyok Liong juga tercengang dibuatnya, betul juga ia menghentikan langkahnya. Mas Yau Hiap, aku adalah Li Hang, bukan antek dari Kim Ipang. Hektometer, aku tahu kau Li Hang adanya, tapi kau harus senampus habis berkata dengan langkah tetap ia maju mendesak lagi. Mendengar ancaman Giyok Liong itu, seketika dingin perasaan Li Hang seumpama diguyur air dingin, pemuda pujaan hatinya ini ternyata bersikap kaku dan berkata demikian, sekuatnya ia menghimpun semangat dan menenangkan pikiran, Ujarnya dengan lemah lembut, Mas Yau Hiap apa titik apakah sikapku tadi terlalu kasar terhadapmu? Tanda petik. Aku harus membalas kedua tamparan dan sekali genjutan di dadaku tadi. Serasa pecah kepala Li Hang, tanpa terasa dua butir air matuk kontan mengalir membasai pipinya, berapa tinggi kepandayan Giyok Liong tadi ia sudah menyaksikan sendiri, bagaimana juga dirinya bukan tandingan orang, seumpama dirinya mau menggunakan senjata rahasia yang jahat yaitu siahun siam, jarum penyedot sukma, mungkin dengan gampang dapat menundukan dan meringkus dia, tapi bukankah impian muluknya tadi bakal buyar himpas? Pengalaman yang dulu pernah membuat dia patah hati, dia tahu dan dapat merasakan betapa sukar membina cinta murni ini, taji dia juga tahu kira bagaimana untuk menghalang ikatan perasaan itu, dalam saat-saat pendek laksana sepercikilat itu, diam-diam ia sudah mengambil suatu keputusan yang penuh mengandung resiko. Langkah Giyok Liong sudah semakin dekat tinggal lima langkah lagi jaraknya, tersipu penuh pandangan sayu dan hampa ia angkat kepala, tersapu bersih sifat-sifat jalannya semula, katanya parau dengan pedih masa umpama aku. Mandah menerima balasan dua tamparan dan pukulan dada tadi, maukah kau memaafkan kesalahanku tadi? Melihat macam pandangan orang, tergetar hebat sanubari Giyok Liong, Ootuban, sikap dengan air muka serta pandangan semacam ini sungguh sudah sangat dikenalnya. Malam itu, di waktu ibunya terpekur merenungkan sesuatu bukankah pandangan metu serta miniknya seperti itu. Tapi suatu kesan lain segera mendorong dan melenyapkan pikiran serta keraguannya ini, cis, perempuan cabul semacam dia, masa sejajar dibanding ibuku, sambil berpikir tangan kanannya sudah pelan-pelan terangkat tinggi, dengusnya, kalau kau berkepandaian lancarkanlah seranganmu, supaya jangan dikatakan aku menindas orang yang tidak mampu melawan. Betapa perihati lihang mendengar rejekan Giyok Liong ini, air metu semakin deras mengalir. Tadi waktu dirinya memukul Giyok Liong bukankah orang tengah terluka berat? Oleh karena itu pelan-pelan ia memejamkan kedua metu yang penuh mengembang air metu, serta mengangsurkan kedua belah pipinya yang halus dan bersemu merah itu, katanya Sayu, pukulah. Tanda petik. Giyok Liong menjadi serba sulit, hatinya gundah dan bimbang, tangan kanan yang telah terangkat tinggi menjadi susah ditulungkan. Dia bukan seorang gagah yang mau begitu saja menurunkan tangannya memukul orang yang tidak mau melawan. Akhirnya dia membentak dengan marahnya, apakah orang mati, apakah kau tidak bisa berkelit? A.I., memang aku rela kau pukul sampai mampus. Semakin melonjak amarah Giyok Liong, tangan kanan yang sudah terangkat tinggi itu segera diayun dipukulkan ke arah tanah, Belang, saking keras pukulannya tanah sampai tergempur dan berlobang besar sambil berjingkrak gusar Giyok. Liong memaki, perempuan cabul, perempuan bangsat pergi kau menggelindinglah dari hadapanku. Dimaki sedemikian redah dan kotor keruan terketuk sanubari lihoak seolah-olah ditusuk sembilu, giginya berkerot dengan gemasnya, teriaknya beringas, siapa yang kau maki? Berbareng bayangan merah berkelebat sebat sekali ia melejit maju sambil menampar dengan bernafsu ke arah muka Giyok Liong. Giyok Liong mandah tertawa ejek, sekali berkelebat mudah saja ia menyingkir disusul terdengar dua kali serara plak, plak yang nyaring diselingi pekek kesakitan suara perempuan. Tau-tau kedua belah pipi lihang sudah bengak membengkak besar, mulutnya melelehkan darah segar, dengan terlongong-longong ia memandangi Giyok Liong. Giyok Liong tersenyum sinis, jengeknya, perempuan rendah, segera menggelinding dari ngarai ini, kelak jangan sekali-kali kebentur di tanganku lagi, kalau tidak jangankah sesalkan perbuatan cuan mudamu yang tidak kenal kasihan. Sepasang mat lihang segera memancarkan sorot kebencian yang menyala-nyala, bukan karena pukulan atau tamparan Giyok Liong tadi, adalah karena makian yang kotor dan hina itu telah melukai harga dirinya. Sebab, Giyok Liong telah menghancurkan impian muluk dari seorang gadis remaja, sehingga sanubari yang sudah terluka itu semakin parah lagi. Sekejap ia menatap jarah Giyok Liong dengan pandangan bengis dan kebencian yang tak bertara terus membalik tubuh melesat turun ngarai dengan pesatnya. Setelah bayangan lihang hilang dari penglihatannya baru Giyok Liong dapat menghela nafas panjang, selintas. Pandangnya merayapi mayat-mayat yang bergelimpangan di sekeilingnya, tiba-tiba timbul perasaan hampa dan masgul dalam hati kecilnya. Haruskah aku menghantamnya tadi? Bukankah dia telah menolong jiwaku tadi? Apalagi sewaktu aku memakinya sebagai perempuan cabul, sedemikian galak reaksinya, apakah aku salah lihat orang? Sekarang setelah rasa gusarnya hilang dan dapat berpikir secara tenang dan sabar diam-diam baru ia sadar dan mengeluh dalam hati, celaka. Di mana badannya berkelebat pesat sekali laksana motor ia terus berlari turun gunung, sepanjang jalan pengejaran ini ia berpikir pandangannya yang penuh kebencian dan sayu itu mirip benar dengan sorot metu ibu. Tentu dia seorang yang pernah merasakan pahit getirnya hidup dan merana. Tidak seharusnya aku melukai hatinya tidak seharusnya aku begitu kejam memakinya. Semakin dipikir hatinya semakin gundah dan tidak tentram, tanpa merasa sekuat tenaga ia kembangkan gerak tubuh lenghun toh, dengan kecepatan maximum lari mengejar ke depan. Dia tengah berpikir, bila mana dapat mengejarnya, care bagaimana aku harus minta maaf kepadanya, batu-batu gunung serta hutan di kedua sampingnya laksana kilat saja mundur ke belakang, tapi sedemikian jauh masih belum terlihat bayangan Angi Moli. Matahari sudah semakin doyong ke arah barat, haripun sudah mulai sore, dengan lari kencangnya dalam pengejaran ini, mungkin sudah ratusan li lebih ia tempuh. Pengah ia celingukan kian kemari keadaan bingung kemana pula ia harus mengejar, tiba-tiba di hutan kejauhan sana terlihat sesosok bayangan merah yang langsung berkelebar terus menghilang. Betapa tajam pandangan giyok liong sekarang, begitu menjejakan kaki badannya terus melesat ke arah hutan di depan sana secepat meteor terbang. Waktu giyok liong sampai di hutan yang dituju, bayangan merah itu sudah menghilang tanpa jejak. Keadaan hutan ini sedemikian lebat dan keadaan di dalam sana sangat gelap pekat serta sunyi lagi. Diam-diam giyok liong bimbang dan berpikir apakah dia sudah memasuki rimba ini. Tanpa banyak pikir lagi badannya segera melenting menerjang masuk ke dalam rimba. Tidak lama setelah giyok liong masuk, sebuah sosok bayangan kecil langsung melesat keluar dari dalam rimba terus berlari kencang menuju ke arah timur. Baru saja giyok liong menginjakan kakinya di dalam rimba hidungnya lantas dirangsang bawah pek yang menyesakan dada. Selepas pandang terlibat keadaan dalam rimba ini gelap gulita, tapi pohon-pohon tumbuh begitu subur sekali. Tanah sekitarnya tebal bertumpuk-tumpuk daun-daun kering yang basah, bau apek yang memualkan itu justru teruar dari timbunan daun-daun kering yang sudah membusuk itu. Tat kala itu sudah musim kemarau, tapi tertumbuhan dalam hutan ini masih sedemikian suburnya berkembang baik, sampai daunnya tumbuh begitu lebat hingga menutupi sinar matuhari. Ketajaman sepasang metu giyok liong bagai kilat menjelajah keadaan dalam rimba itu, dilihatnya sekiur tubuhnya tiada jejak atau bayangan manusia, tanpa merasa ia mengguman sendiri. Apakah dia sudah memasuki rimba sebelah dalam sana? Sambil berpikir ia angkat langkah maju semakin dalam. Kiranya hutan ini adalah sebuah rimba belantara yang besar sekali, semakin jauh dan dalam giyok liong maju, keadaannya semakin gelap. Jikalau lewekangnya sudah sempurna serta ketajaman kedua matanya yang luar biasa, mungkin dia takkan dapat melihat situasi sekelilingnya. Lama kelamaan hatinya menjadi heran, untuk apakah Angi Moli memasuki hutan ini? Atau mungkin juga dia tidak memasuki hutan ini? Karena pikirannya ini, lantas timbul niatnya hendak mengundurkan diri. Bertepatan dengan saat ia memutar tubuh hendak balik, tiba-tiba pandangan matanya majadi terang mendadak muncul di atas sebuah dahan besar yang terkuras licin memutih di mana tertuliskan huruf-huruf yang berbunyi, daerah keramat hutan mati, siapa masuk dia mati. Kedelapan huruf-huruf besar itu berkilau-kilau terang di kegelapan yang pekat ini, membuat orang merasa mengkirik dan takut. Hutan, mati, kedua huruf ini secepat kilat berputar dalam otak giyok liong selamanya belum pernah ia dengar nama angker ini, dilihat dari nada kedua buruf-huruf yang bernada angkuh dan congkak ini, dapatlah diperkirakan tokoh lihai macam apa yang tengah bermukim di dalam rimba belantara ini. Teringat olehnya betapa sengsara riwayat hidupnya sebatang kera ini, keselamatan ayah bundanya belum jelas serta di manakah jejaknya juga tidak diketahui, dan yang terpenting nama-nama beliau juga dirinya tidak tahu, ditambah pengalaman yang berat serta dikejar-kejar hendak dibunuh oleh musuh, untuk apa sekarang dirinya mencari kesukaran lain menambahkan beban saja. Tapi setelah dipikir kembali, saya umpama lihang benar-benar memasuki hutan ini, sedang dia tidak melihat akan. Kedelapan huruf-huruf larangan ini, bukankah jiwanya bakal terancam bahaya kematian? Terpikir sampai di sini tak tahu dia bagaimana ia harus bersikap, akhirnya ia berkata dalam hati, Baikkah, tiada halangannya aku coba masuk melihat-lihat, betapapun aku tidak bisa membiarkan lihang mati konyol dalam rimba ini, sebab aku masih berhutang budi kepadanya. Keheningan dalam rimba ini demikian aneh tanpa sedikit suatapun. Keadaan sekeliling yang gelap ini jaga rada janggal tanpa sepercik sinar terang, Hanya delapan huruf berkilauan itulah yang memancarkan cahayanya yang kelap-kelip serta menyeramkan sekonyong-konyong terasa dingin membeku perasaan hati Giyok Leong badan juga mengkirik dan berdiri bulu romanya, suatu perasaan takut yang mencekam hati seketika menyelubungi seluruh badannya, keadaan semacam itu belum pernah terjadi selama hidup. Terasa kegelapan dan ketenangan dalam rimba ini mengandung suatu kejanggalan yang seram dan menakutkan. Siapa menempatkan diri di tempat semacam ini pasti selalu dibayangi bahwa kematian selalu menimpa dirinya. Sedikit ragu-ragu lantas ya unjuk tawa-tawar, pikirnya, kenapa hari ini aku menjadi begitu penakut? Jangan kata di alam semesta ini tiada setan, Seandainya memang ada aku juga tidak perlu takut, seketika timbul keberaniannya sedikit menyedot hawa lantas dengan membusungkan dada ia beranjak terus memasuki rimba kematian ini. Baru saja ia melintas batas-batas rimba kematian tiba-tiba terdengar suara hlaan napas sedih yang memilukan. Terperanjat hati Giyok Liyong, kepandaian siapa begitu tinggi sampai datang dekat di belakangnya masih belum diketahui oleh dirinya. Secepat kilat ia membalik tubuh, hutan sedemikian lebatnya pohon berdiri dengan tegak dan tenang, keadaan di sekitarnya kosong melompong mana ada bayangan manusia. Sedikit bimbang lantas ia berlaku nekat, segera badannya meluncur sebat sekali menuju ke hutan yang lebih dalam. Tidak lama kemudian terasa olehnya keadaan di dalam mana semakin menjadi terang, remang-remang sinar cahaya menembus masuk di antara celah-celah dedaunan yang lebat. Sekonyong-konyong sebuah dengusan hidung yang keras terdengar tidak jauh di depannya, seiring dengan suara dengusan itu, berkelebat sesosok bayangan besar yang terus hinggap menghadang di depannya. Selintas waktu bayangan besar ini muncui, lantas Giyokliong dapat melihat tegas si pendatang ini adalah seorang yang tinggi besar berbadan tegap gagah, rambutnya awut-awutan demikian juga gode dan cambang bauknya, berpakaian kasar sederhana berusia lanjut. Sorot pandangan orang tua sedemikian tajam laksana ujung golok yang dingin menatap tajam ke arah Giyokliong, katanya dengan nada dingin, Bu Yung, ini bukan tempat di mana kau harus datang, lekaslah pergi, kalau tidak jiwa kecilmu itu susah diselamatkan, dari kilatan tajam sinar mata si orang tua lantas Giyokliong dapat mengukur betapa lihai kepandayan orang tua ini, sedikitnya tidak di bawah kemampuannya sendiri. Munculnya sedemikian mendadak, tapi nada perkataannya tidak mengandung ancaman yang serius, maka segera Giyokliong angkat tangan memberi hormat serta katanya, Wampuamagiyokliong, karena mengejar seorang sahabat sehingga memasuki tempat tuan ini. Hutan kematian ini mana boleh kau sembarangan terobosan sebelum jejakmu ini konangan oleh mereka, lebih baik kau lekas meninggalkan tempat ini. Kulihat usiamu masih sangat muda masa depanmu sangat gemilang, maka sedikit ku lepas bantuanku. Kalau kau tidak mau dengar nasihatku, kematianmu sudah di depan mata. Harap tanya Ciam Pua apakah melihat seorang gadis berbaju merah memasuki rimba ini. Sudah tak perlu banyak bacot lagi, lekas tinggalkan tempat ini, kalau tidak jangan salahkan lohu berlaku keras, bicara sampai di sini mendadak ia merandek, matanya menunjuk rasa heran dan penuh kecurigaan menatap wajah Giyokliong, tanyanya rada gugup, buyung, katamu kau sima. Giyokliong mengiakan. Siapakah nama ayahmu sejenak Giyokliong tercengang, tapi lantas tertawa. Sahutnya, sebelum ini kita belum pernah bertemu, maaf. Wampuat tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Seketika si orang tua ini lantas mengunjuk rasa gelisah dan gusar, sikapnya yang garang membuat rambutnya yang ubanan melambai-lambai tanpa terhembus angin, mungkin hatinya geram sekali. Tapi akhirnya tenang kembali serta katanya dengan nada yang ditekan, buyung. Tanda petik. Sekonyong-konyong dari hutan yang lebih dalam sana terdengar sebuah lengking jeritan setan yang mengerikan sedemikian panjang dan tinggi jeritan ini membuat merinding dan berdiri bulu Roma pendengarannya. Air maka si orang tua lantas mengunjuk rasa gugup dan gelisah, katanya dengan suara lirih, mereka sudah datang buyung, kulihat wajahmu persis benar dengan salah seorang sahabat kentalku, kalau benar-benar adalah keturunannya, seumpama jiwa tuaku ini harus melayang betapapun aku harus menolongmu meninggalkan tempat ini. Melihat orang bicara setulus hati, tergetar hati Giyok Liyong, tercetus perkataannya, wampu tidak tahu siapakah nama ayah. Tidak tahu benar. Lalu mana ibumu juga tidak tahu. Sebagai putra manusia tidak mengetahui nama ayah ibu kandung sendiri, bukankah tidak berbakti? Perkataan ini baksebilah semilu yang tepat menusuk dalam keulu hati Giyok Liyong terasa nyeri dan pedih sekali, tapi dia sudah pernah tertimpa penderitaan dan bukulan yang lebih besar dan sengsara, sehinggalah iriahnya bersikap terlalu pendiam dan dingin, oleh karena itu ia kuat bertahan dan dapat menelah teguran ini, dengan manggut-manggut kepala saja. Sejenak si orang tua tinggi tegap itu berdiri termenung, lalu tanyanya lagi, di mana sekarang ibumu berada? Entahlah tidak tahu lagi? Ya ibu mendapat celaka dikerubut oleh musuh, jejak serta mati hidupnya tidak diketahui. Siapakah musuh-musuh itu? Mungkin adalah orang-orang dari Hiat Hangpang, mungkin juga Dijengundal dari Kim Ipang. Hektometer, Toan Boki si iblis jahat itu, akan datang suatu hari lohu. Tanda petik. Kiranya dia juga belum tahu bahwa Toan Boki telah menghilang banyak tahun yang lalu, sesaat mendadaknya. Mendelik lalu katanya lagi, Buyung, jelaslah keluar rimba di sini bukan tempat untuk kau berdiam lama-lama. Ketahuilah bahwa majikan dari rimba kematian itu sangat kejam dan telengas, segala kejahatan dan kekejaman tiada yang tidak dilakukannya. Dengan bekal ilmu silat lohu sekarang ini, sudah berjaga di sini selama puluhan tahun namun belum dapat membongkar rahasianya, apalagi aku tidak berani bergerak terlalu menonjol dan aktif sekali supaya tidak konangan asal usulku. Kepandaian majikan rimba kematian ini sangat tinggi, konon kabarnya seumpama dikeroyok oleh gabungan kekuatan IHLWSU Cui dulu juga belum tentu dapat mengalahkan dia. Maka kuna sehati supaya kau jangan terlalu sombong untuk malu coba-coba. Lekaslah pergi. Keterangan panjang lebar yang tiada junturungannya ini membuat Giyok Leong berdiri melongo kehranan, dasar otaknya jardik sedikit berpikir segera ia balas bertanya, agaknya lociampu tengah berusaha untuk mencegah terjadinya suatu bencana besar yang bakal menimpa kaum persilatan bukan. Betul. Kalau soal itu telah tiba, paling tidak harus mengumpulkan seluruh kekuatan dari kaum persilatan untuk menghadapi baru dapat mengatasinya. Tapi saatnya belum tiba, Maka jangan sekali-kali kau membocorkan rahasia ini, sampai di sini mendadak alisnya dikerutkan, katanya lebih lirih, ada orang datang, kau sembunyi dulu di belakang pohon besar itu, lalu ditunjuknya sebuah pohon besar yang letaknya puluhan langkah di sebelah samping sana. Sedikit menggerakkan badan, enteng sekali Giyok Liyong melayang masuk ke dalam lubang besar di dalam batang pohon i, u, di atas lubang mulut lubang pohon besar ini ternyata ada seutas tangga yang terbuat dari tali temali yang terus. Menjulur ke bawah dasar lubang, agaknya di bawah sana masih ada serabot dan peralatan dan lain-lain. Tatkala mana di tengah rimba mana sudah terdengar suara orang bercakap-cakap, sedikit merunduk Giyok Liyong mengintip keluar, terlihat olehnya si orang tua tengah berdiri membelakangi lubang besar di mana ia berada, badannya bongkok bersikap dan bertingkah laku seperti seorang tua renta yang lemah, sedikit pun tidak terlihat sikap dan semangat gagahnya seperti tadi yang garang dan perwira. Di hadapannya berdiri hormat sambil menunduk dua orang berseragamungu, air muka mereka kaku membesi berusia pertengahan salah seorang di antara mereka terdengar berkata, pongcu mempersilahkan ke orang tua masuk, ada urusan penting yang hendak dirundingkan. Si orang tua menyahut dingin, kalian boleh pulang dulu, segera lohu datang, suaranya rendah dan semerserta kaku, sedikit pun tidak berperasaan, membuat kedua orang di hadapannya merasa merinding dan bergidik. Segera kedua orang itu mengiakan bersama terus melejit mundur seringan burung terbang mereka menerobos hutan terus menghilang entah kemana. Melihat kegesitan gerak-gerik orang, diam-diam bercekat hati Giyok Leong, batinnya, entah tokoh macam apakah majikan rimba kematian ini, orang-orang bawahannya berkepandaian begitu tinggi, jikalau mereka sengaja mengatur rencana hendak bersi maharaja di dunia persilayan, akibatnya pasti susah dibayangkan. Saat mana si orang tua sudah memutar tubuh, tampak tangannya cepat sekali mengusap ke arah mukanya, seakan-akan menanggalkan sesuatu kedok di mukanya suaranya terdengar lirih, buyung keluarlah. Giyok Leong segera menerobos keluar dari lobang pohon langsung memberi hormat kepada si orang tua, tanyanya, harap bertanya, siapakah nama mulia lociampu? Si orang tua menghela nafas panjang, katanya tanpa menghiraukan pertanyaan, ai, buyung siapakah gurumu? Hebat benar dia dapat mendidik murid sepandai kau ini? Suhu bernama Pang Giyok Kaum Persilatan memberi julukan tuji pada beliau. Si orang tua berpeke kaget, air mukanya mengunjuk kegirangan, serunya penuh haru, masakah ia iwe san cun masih belum berangkat menjadi dewa? Suhu masih sehat walafiat, tentang ketiga tokoh yang lain belum dapat kepastian. Agaknya si orang tua tengah menekan perasaan haru dan girangnya, sekian lama ia mengamat-ngamati Giyok Leong dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah, mendadak wajahnya merenguk bengis, kedua matanya melotot gusar berapi-api, serta bentaknya keras. Bedebah lihat seranganku, di kalah mana tubuhnya bergerak tiba-tiba keiat kepalannya bergerak selincah keram memetakan bundaran-bundaran besar kecil yang membawa angin meneru menerjang kearan Giyok Leong. Sudah tentu kaget Giyok Leong bukan main, cepat-cepat ia loncat menyingkir sambil berteriak khawatir, si orang tua hanya mendengu serendah kedua kepalanya bergerak semakin kencang dan menyerang semakin gencar, besar kecil yang timbul dari bayangan pukulan tangannya selulup timbul saling tambah laksana bayangan yang mengikuti bentuknya saja layaknya terus mengejar datang, betapa besar kekuatan pukulan ini benar-benar sangat mengejutkan pula. Sangat rapat dan kencang lagi sehingga tidak terlihat ada lubang kelemahannya. Saking gelisah dicecar sedemikian rupa Giyok Leong menjadi naik pitam bentaknya gusar, bila locian PW tidak berhenti, jangan salahkan wampu berlaku kurang ajar. Sambil membentak itu badannya melayang ringan sekali sepuluh tombak lebih meluputkan diri dari rangsakan musuh Walaupun gerak mundurnya ini secepat angin tapi kera, turun tangan juga tidak kalah cepatnya seumpama kilat menyambar karena bundaran yang terpeta dari serangan pukulan itu menari-nari serta menutuk, hakikatnya tiada tempat luang lagi untuk meloloskan diri. Terdesak oleh keadaan yang mengancam jiwa ini apa boleh buat terpaksa Giyok Leong kerahkan jilas sampai delapan bagian, dengan sejurus Ciu-Ciu dilancarkan seketika berkuntum-kuntum mega mengembang membungkus seluruh tubuh terus meluncur menyongsong tamparan musuh, baru saja Ciu-Ciu dilancarkan, lantas terdengar gelak tawa gelak-gelak dalam hutan, mendadak si orang tua menghentikan serangannya terus melompat mundur sepuluh tombak, serunya, sungguh tidak memalukan sebagai murid Tsuji, buyung kiranya kau tidak menipuku. Giyok Leong sendiri juga melengah heran, maklum bahwa Sambji Cui-Hun-Ciu adalah kepandayan tunggal yang tiada keduanya di dunia persilatan, perbawa dan kekuatan ilmu ini besar dan sakti luar biasa, sekali dilancarkan lantas bergelombang saling susul tak mengenal putus, hakikatnya musuh takkan mampu mengundurkan diri dengan tetap masih segar bugar sungguh di luar dugaan kepandayan si orang tua ini bukan saja tinggi juga sangat aneh, sekejap metu saja lantas dapat lolos dari kekangan angin pukulannya.